Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 Dari buku kurikulum merdeka di bab 5 teman baru Kita akan membahas jurnal membaca di halaman 133 sampai dengan 136 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas, sekarang jurnal membaca Berteman itu menyenangkan, Putri Gema punya cara khusus untuk berkenalan Mintalah ayah, ibu atau kakak untuk mendapatkan bukunya di sini Nah ini kalau Kak Rina buka ini gak bisa dicek ya Jadi dia error Tapi nanti adik-adik boleh di scan pakai scanner ya di sini Mintalah ayah, ibu atau kakak untuk membacakan ceritanya Setelah selesai mendengar, isi jurnal membaca Nah yuk kita Sekarang baca sama Kak Rina Nanti caranya tinggal cari aja search cerita Putri Gema ya Nah ceritanya seperti ini Ini ada gambarnya juga Nah ini ceritanya Nah nanti kalau di bagian ilustrator dan lain-lain ada di sini informasinya ya Kita sekarang baca dulu Nah ini dia Pada suatu masa Pada suatu masa hiduplah seorang putri Dia gemar membaca Dia bernama Putri Gema Nih ya Putri Gema lagi bawa buku dan bacaan lainnya Ketika berada di perpustakaan Kerajaan Putri Gema merasa gembira Di sana dia dapat membaca sepuasnya Nih ya Dia lagi baca cerita Katanya hehehe Cerita ini lucu Nih ditemani boneka yang mirip sama dirinya Hiat Dia menangkis Nah selain membaca Putri Gema suka bercerita Dia ingin semua orang mendengarkan cerita yang dia baca Sayangnya perpustakaan kerajaan selalu sepi Di sana tidak ada orang yang mendengarkan ceritanya Nih sepi ya Lalu di perpustakaan hanya ada paman penjaga perpustakaan Namun paman itu juga selalu menghentikan cerita Putri Gema Shhh Shhh Katanya ya Terus Hei siapa yang mau mendengar ceritaku Disuruh diem malah Putri Gema teriak-teriak ya Putri Gema merasa kecewa Hidangan kue manis tidak mampu menghilangkan kekecewaan Putri Gema Nih dibawakan cemilan ya Dia tetap ngambek ya Namun kekecewaan Putri Gema tidak berlangsung lama Bibi juru masak aku punya cerita Dengarkan ya Ceritaku ini lucu sekali Silahkan Putri Saya punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita lucu Nah Putri Gema mulai bercerita Jerapa berulang tahun Para penghuni hutan membuat kue untuknya Satu tumpu kue Dua tumpu kue Tiga tumpu kue Kue menjadi tinggi Sekali Dan nyaris mencapai langit Wah Bibi juga bisa membuat kue yang tinggi Kata Bibi ya Lalu Putri Gema masih mempunyai banyak cerita Paman tukang kebun Aku punya cerita tentang tanaman ajaib Dengarkan ya Putri Gema terus bercerita Dia bercerita pada polikis kerajaan Pada anak-anak pelayan Juga pada orang tuanya Yaitu raja dan ratu Nih ya Tuh Nih dia gambarnya lagi bercerita ke semua orang Putri Gema bercerita lah lagi untuk kami Kami ingin mendengar cerita tentang penghuni lautan Juga cerita tentang gaun yang indah Putri Hmm bagaimana jika Putri juga bercerita tentang balun udara Jadi banyak yang minta ya Oh semua cerita itu tersimpan di suatu tempat Ayo ikuti ke aku jika kalian ingin tahu Ajak Putri Gema Kayaknya ada niat terselubung nih ya Lalu berikutnya Astaga apakah aku bermimpi Paman penjaga perpustakaan terkejut Melihat banyak orang datang ke perpustakaan Nah di perpustakaan Putri Gema membacakan buku dong yang berjudul Kue untuk Raja Burung Kawak Ya di saat sang ibu berhasil membuat kue Menyerupai tanduk kerbau Kue basung namanya Raja Burung Kuau pun menepati janji Dia memaafkan anak sang ibu yang mencuri mahkotanya Nah dia masih sering bercerita ya Semua mendengarkan ceritanya sampai akhir Seorang anak pelayan melihat gambar di buku Air liurnya menitik Aku ingin kue seperti ini katanya Lalu Bibi bisa membuatkan kue ini untukmu Kata bibinya ya Jika bagaimana jika bahan-bahan membuat kue basung dibawa kesini Bibi juru masak dapat membuat kue di selasar perpustakaan Putri Gema memberi usul yang tidak biasa Tak lama kemudian dari selasar perpustakaan tercium aroma kue yang lezat Siapa yang tidak menjadi lapar Keceriaan terus berlanjut di perpustakaan Semua orang mendapat ide setiap kali Putri Gema selesai bercerita Mendengar ataupun membaca buku seperti masuk ke dunia ajaib Makanya aku suka berbagi cerita Kata Putri Gema Nah ini gambarnya ya Ah Lalu apa kata paman penjaga perpustakaan melihat perubahan suasana tersebut Selama orang-orang jadi rajin membaca dan kreatif Aku sama sekali tidak keberatan Suara di perpustakaan Oh kini terdengar seperti nyanyian di telingaku Begitu kata paman penjaga perpustakaan Nah ini adik-adik ya Nah kalau ceritanya sudah selesai Kalau adik-adik nanti baca terus Ini tuh ada pakaian yang dipakai oleh Putri Gema Itu namanya baju tradisional bundokan doang Nah bajunya ini maknanya adalah ibu yang mengandung Ini baju tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat ya Sumatera Barat adalah nama salah satu provinsi di Indonesia Nah ayo kita kenali atribut yang ada di bajukan doang Nanti ada di sini ya Ini ada tangka luak di atas Ini tutup kepala bentuknya seperti tanduk kerbau Dia melambangkan rasa tanggung jawab Terus ada sandang Nah sandang tuh ini Kainnya ya Nah kain yang dipakai penyelempang di bahu Lalu ada baju karuang, kuruang Dia berwarna merah Melambangkan keberanian dalam menyatakan kebenaran Lalu ada kalung Ya dia melambangkan bahwa kebenaran akan tetap berdiri teguh Ada lambak ini semacam kain sarung Lambak tuh yang ini Ini ya kain sarungnya Ini baju karuangnya Ini selendang Ini gelang Ini kalungnya ya Nah mana lagi tadi Ya ini ya Terus Nah ada catatan nih Kosa kata-kosa kata yang ada Di cerita tadi Sekarang kita kembali ke buku kita ya Nah kita diminta untuk membuat jurnal membaca Nanti adik-adik taruh nama kalian Misalnya Kak Rina Judul bukunya tadi adalah Cerita Putri Gema Nama penulisnya kita bisa lihat di awal tadi ya Kak Rina akan kembalikan ke awal Nah ini dia Nah ini kita bisa copy saja Seperti ini Kak Rina copy ke sini Nah ini ya nama penulisnya Ini Herviana Arta Ilustratornya adalah Didin Jahidin Ya Nah ini ada Apa? Ada Cuplikannya Atau ringkasannya Nah tokohnya nanti silahkan ditaruh ya Misalnya penjaga perpustakaan Putri Gema Atau yang lain-lain Adik-adik jawab sendiri Nah sekarang terakhir bagian membaca Bisakah kalian membaca kata-kata di bawah ini Madu Mobil Makan Minum Merah Ya Oke Bab 5 sudah selesai nih hari adik-adik Nanti kalian bisa isi ini 1 sampai nomor 7 Apakah adik-adik sudah dapat atau masih perlu belajar lagi Ya kalau sudah dapat berarti ini Tapi kalau masih perlu belajar berarti isi yang sebelah kanan Ya Nah pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya